Intro Ya, 13 tahun Umur 19 tahun Ada yang 20 Kalau pacarannya positif ya Belajar bersama, bawa olahraga bersama Gitu-gitu sih positif gak apa-apa ya Belum, belum, boleh Boleh saja Udah tahu, udah dewasa Umur 19 loh ya Ya, sekarang boleh Pokoknya alatnya setelah kuliah baru boleh bekerja Kita sih pengennya udah mapan ya Kayak 20 gitu kan SMA, kelas 3 Udah hit Pemirsa dijamin hari Senin Anda semakin hot Terutama untuk yang punya anak-anak remaja Nah, sekarang temanya adalah Yakin pacaran Coba, sebelum saya memperkenalkan bintang tamu saya Dijawab dengan jujur Kebetulan disini kita sudah mengundang para abegel-abegel ya Umurnya 16, 17, 18 Siapa disini yang Sudah pernah pacaran Angkat tangannya Ini cowok-cowok berempat kayak boy band Berdekat di belakang belum berapa pacaran Ya Allah, kasihan amat Kamu umur berapa, sayang? 16 16, 16, 16 Nggak berapa pacaran? Naksir cewek udah? Belum naksir cewek juga Disini udah berapa pacaran siapa? Satu, kamu umur berapa, sayang? 18 Kamu umur berapa? Malu-malu ya 16 Kok banyak yang belum pacaran sih? Kamu nggak pacaran kenapa alesannya? Takut sama mama? Takut sama mama Oke, takut sama mama Orang biasa takut sama setan Takut sama demit Ini takut sama mama Sekarang saya sudah punya bintang tamu disini Ada Randy Martin Apa kabar, sayang? Datang sama mamanya juga disini Ada adiknya siapa namanya, Ganteng? Namanya siapa? Eh, kamu bisa aja nyadar ke cewek cantik Ada Amanda Manopo juga bersama mama disini Selamat pagi Selamat pagi Kalau tadi kan ini penonton Yang aku cuma dua Dengan berbagai alasan Entah karena mamanya ada disini Atau takut mamanya nonton ya Sekarang saya mau nanya sama bintang tamu saya Sudah pacaran atau belum? Tuh kan, kalau ada emaknya gini nih Oke, kita tanya sama mamanya aja Mama Gak apa-apa aku disini aja Mama Dari mamanya Amanda dulu Saya tahu mamanya Amanda sudah pacaran atau belum? Sudah Sudah berapa kali, ma? Berapa ya? Yang mama tahu berapa kali? Yang tahu Satu? Dua? Dua kali sih Yang saya tahu dua kali Dua kali? Kita cross-check anaknya Betul dua kali atau lebih? Dih! Ini kursi kejujuran Kalau kamu tidak jujur Langsung nyetrum Kamu umur berapa sekarang sayang? 16 Sudah berapa acara? Setahu mama dua kali Betul atau salah? Salah Salah! Yang benar berapa? Hehehehe Aduh Di atas lima, di bawah lima? Di bawah lima Di bawah lima Empat lah ya Atau pas lima mentok? Enggak, kurang dari empat Oh kurang, oh tiga Oke Ini mau ngomong tiga susah banget ya Iya mau ngomong tiga aja susah banget ya Di bawah empat gitu Di bawah empat Kalau Randy Mama, Randy udah pacaran berapa kali, ma? Udah pernah kayaknya Cuma saya enggak tahu berapa kalinya Kalau mama feelingnya berapa kali? Tiga Tiga Randy tolong dikonfirmasi Ingat ini adalah kursi kejujuran Kalau bohong nyetrum Berapa kali kamu pacaran? Ya, segitu juga Sama Yakin? Enggak, banyaknya Yakin? Yakin Tidak mau merubah jawaban Saya kunci ke jawaban Anda Kunci, kunci Oke, dikunci Ternyata masing-masing pernah tiga kali pacaran Kamu umur? Sekarang umur 17 Umur 17 Sebenarnya boleh enggak sih anaknya pacaran? Aku tanya sama ibu-ibu yang di sini deh Siapa di sini yang anaknya umur 15 sampai 19 dan sudah boleh pacaran? Yang anaknya boleh pacaran ada di sini? Boleh? Ibu-ibu? Boleh Cuman dua Yang enggak kasih anak ABG-nya pacaran Silahkan angkat tangannya Satu, dua, tiga Yang lain bingung punya anak atau enggak ya Oke Kalau tante termasuk yang sebenarnya ngasih atau enggak? Ya, kalau kita mau jujur sebenarnya enggak mau kasih ya Dari hati sebenarnya enggak mau kasih ya Tapi kita juga harus realistis Kalau saya ngomong sama papanya Zaman sekarang kan beda sama zaman dulu Daripada anak nanti bohong-boong Ya lebih baik kita perbolehkan dengan tanda kutip Ya itu, tahu batas-batas Tahu batas-batas Batas-batasnya sampai mana sih tante menurut tante? Kalau saya sih maunya berteman Maksudnya pacaran maksudnya berteman kan kenal dulu pribadinya gitu Aku bingung ya, aku bingung sama orang tua yang kadang-kadang enggak boleh pacaran tapi berteman aja Tapi kan mereka teman tapi mesra Gimana dong ya? Ya tapi maksudnya kita kenal siapa maksudnya teman dekatnya Oh maunya mendingan dikenalin Ya kenal on ya udah tahu Oke Sekarang aku mau nanya dulu sama yang mengembari pacaran ya Ngasih pacaran Oke, ibu siapa namanya? Udah-udah nyala? Nama saya Marini Marini, anaknya umur berapa ibu Marini? 17 tahun Cewek cowok? Perempuan Perempuan, sudah boleh pacaran? Boleh Dari umur berapa pacaran? Yang saya tahu sih 15 lah ya Ibunya jujur ya, yang saya tahu sih 15 ya Yang lainnya enggak ngerti kalau emang dia di belakang Tapi makanya saya kasih karena apa Kan zaman sekarang kan ya kalau misalkan kita protect banget juga kan malah Takutnya malah nanti di belakang Iya, di broken itu malah kita berbahaya Karena jujur mbak Fanda, saya pernah punya pengalaman waktu masih ABG Ya ABG kayak anakku juga Mami ku tuh protect banget sama aku gitu Jadinya akhirnya aku tahu kan backstreet lah gitu Oh, pacaran yang dia di belakang jalan Iya Bankstreet ya Itu, makanya aku enggak mau pengalaman pribadi aku terjadi sama anakku Oke, berarti anak sudah mulai di doktrin kamu boleh pacaran dikasih tahu? Enggak, 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 enggak aku doktrin Oh kamu boleh, enggak, cuma aku cuma sharenya gini Kalau memang kamu ada yang udah deket, jangan di belakang mama Boleh kenalin mama ya Oh, bawa ke rumah boleh Ya, dalam artian bawa ke rumah tuh ya di rumah aja jangan Terus ada batasan-batasannya juga loh mbak Fanda Oke, nanti kita akan obrolin batasannya apa aja ya Tapi sekarang disini sebenarnya di tengah-tengah kita dari tadi sudah duduk seorang psikolog mbak Pita Wardani Selamat datang mbak Nanti kita akan nanya ya sebenarnya dari sisi psikologi secara keilmuan Anak tuh memang udah mulai naksir-naksir itu umur berapa sih? Umur pacaran itu seperti mulai kapan kita harus berikan? Dan gimana caranya? Karena gini, tidak semua anak yang dilarang kemudian akan backstreet Ada anak yang nurut-nurut aja Ada anak yang memang membangkang Gimana ya cara kita membedakan? Nanti kita akan cari tahu jangan kemana-mana tetap di bahasa basi bahasa nabahasi Kabar kabur bahasa basi kali ini Pemirsa tahu bagaimana asal-usul cinta monyet? Istilah ini kerap kali muncul jika melihat anak-anak atau remaja yang beranjak dewasa mengalami suka-sukaan Tapi masih malu-malu mengungkapkan perasaannya Atau bahkan pacaran singkat tapi sembunyi-sembunyi alias backstreet Ternyata analogi cinta monyet didapat dari kebiasaan monyet yang memiliki sikap suka sembunyi-sembunyi Dan malu-malu loh pemirsa Jadi yang cintanya masih malu-malu dan sembunyi-sembunyi Mungkin anda masih mengalami cinta monyet Terima kasih telah menonton!